Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah artificial intelligence Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pakar atau expert system Judul tema kita adalah konsep sistem pakar Oke kita masuk ke definisi awal Apa ini maksud dengan sistem pakar? Jadi sistem pakar adalah sebuah sistem perangkat lunak atau pemegaman komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layanan seorang pakar atau human expert Jadi disini sudah sangat dijelaskan sekali bahwa sistem pakar yang merupakan cabang dari atau ranting ya ranting cabang dari artificial intelligence adalah bagaimana membuat suatu aplikasi yang mampu memberikan keputusan seperti manusia yang memiliki keahlian Jadi ini adalah pemograman ya Pakar lunak ya Nah kita akan membahas apa itu pakar atau expert Jadi seorang pakar itu disebut pakar Ada seseorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu pemasalahan Seperti dokter itu adalah expert pakar ya Penasihat keuangan juga termasuk ya Terus ada juga montir ya sebagai pakar dari mesin mobil Ya itu adalah kalian seseorang gitu ya Kalian seseorang Nah apa ciri-ciri yang bisa kita sebut kemampuan dari kepakaran Yang pertama adalah dia dapat mereconising ya Atau mengenali dan mengumuskan pemasalahan yang dia hadapi Berikutnya dia mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat Berikutnya dia mampu menjelaskan atau memberikan solusi dari pemasalahan yang didapat ya Berikutnya Seorang pakar itu beraja dari pengalaman Ya ada seperti tau ya Kalau anda lulusan dari misalnya ke dokteran Tapi tidak melakukan praktek sama sekali Atau tidak melakukan eksperimen ya Cuma karena dari eksperimen dari praktek itu adalah pengalaman Yang bisa menjadi pebelajaran Nah seperti itu Yang dinamakan orang yang memilih Yang pakar itu Jadi ada pengalamannya Seorang pakar itu dapat mereksturisasi pengetahuannya Ya jadi dia bisa menyusun Ya menstruktur ulang Berikutnya adalah Seorang ahli atau pakar itu dapat menentukan relevansi Atau hubungan antar pemasalahan Ya dan yang terakhir adalah Seseorang pakar itu memahami batas kemampuan pemasalahan tersebut Nah inilah ciri-ciri kepakaran ya Kenapa ke para sistem pakar ini dikembangkan di artisian religion Seperti salah satunya adalah Yang pertama dapat menyediakan kepakaran setiap waktu Dan di berbagai lokasi Ingat Karena ini adalah membentuk sistem digital Maka Itu dapat didistribusikan atau dikopikan ke berbagai tempat Seperti itu ya Sehingga Di tempat terpencil pun itu Bisa ada seorang pakar Karena hanya-hanya berbentuk pemograman Dan dia mampu menyelesaikan pemasalahan Yang kedua adalah secara otomatis Mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar Ya jadi seperti itu Jadi alasannya adalah Semakin Apa Mampu mengumuskan pemasalahan Atau memberikan Apa jawaban dari Pemasalahannya ada Ya berarti otomatis Ini menjadi Apa Keuntungan gitu Keuntungan Jadi secara otomatis Mengerjakan tugas-tugas Yang biasanya ada pakar Misalnya di tempat tersebut Ada pakar Dokter misalnya ya Tapi sudah meninggal Tapi dengan menggunakan Algoritma Atau software Dan mengambil dari Pemasalahan dokter tersebut Nah Itu akan Tersedia Jadi artinya Tidak akan hilang Yang ketiga Yang ketiga adalah Alasan seorang pakar Karena Manusia Yang memiliki kepakaran Itu suatu saat akan Pension atau pergi Bisa meninggal Bisa Istilahnya Kepakarannya bisa menurun Gitu ya Karena usia ya Yang keempat Alasannya adalah Untuk menghadirkan Atau menggunakan jasa Seorang pakar Itu biasanya Memangkan biaya mahal Karena Sistem pakarnya Sudah didokumentasikan Jadi orang Jika memiliki penyakit yang sama Atau amper-amper mirip Nah Aplikasi ini Atau pakar kelas ini Mampu Jadi tidak perlu Mendatangi Apa Orang yang Ahlinya Jadi pakar yang Sesungguhnya Jadi bisa saja Ini dapat Meredam Apa Biaya yang sangat besar Kalau kita Bertanya Atau berkonsolasi Dengan Manusia Yang memiliki kepakaran Kepakaran dibutuhkan juga Pada lingkungan Yang tidak bersahabat Jadi Tadi seperti saya bilang Di daerah terpencil Misalnya di puncak gunung Segala macam Nah dengan aplikasi Atau software ini Tidak perlu seorang pakar Sampai ke Tempat-tempat yang Tidak bersahabat Seperti itu ya Nah sehingga kita masuk Ciri-ciri sistem pakar tersebut Pertama Adalah Dia terbatas pada bidang Spesifik Ingat ya Jadi Dia spesifik Tidak boleh Oh dia bisa Bisa Nangani kesehatan Bisa nangani teknik Tidak boleh Dia spesifik Untuk satu pemasalahan Berikutnya Dapat memberikan penelaran Untuk data-data Yang tidak lengkap Atau tidak pasti Nah ini Ini menarik Ini masuk nomor dua Apa Jadi untuk Pemasalahan yang mungkin Rada-rada Datanya kurang Atau tidak lengkap Itu dengan Dengan Sokat pakar Juga harus mampu Menterjemahkan Ya Memberikan alasan Sehingga Orang yang di Berikan Pengetahuan itu Menjadi faham Berdasarkan pada Rule atau Kaedah tertentu Ya Itu adalah Nomor empat Nomor limanya adalah Dia dirancang Untuk dapat digembaran Secara bertahap Ya Berikutnya adalah Outputnya bersifat nasihat Atau anjuran Ingat Nah ini Lihat nih ya Outputnya itu Bukan menyuruh ya Dia hanya Nasihat atau anjuran Dimana nanti Output ini Minimal Kalau dikerjakan Itu sesuai hasilnya Jadi tidak 100% ini ya Berikutnya adalah Output tergantung dari Dialog dengan user Nah ini maksudnya apa Jadi Output terakhirnya Tergantung user juga Kalau usernya berbohong Ya tidak bisa Pastinya hasilnya salah Seperti itu ya Dan Kenolek base Dan infrared engine Terpisah Nah kenolek base Dan infrared engine Ini berapa Nah inilah keunikan Sistem pakar Dia memiliki Kenolek base Dan infrared engine Sekarang kita akan Masuk ke Keuntungan penggunaan Sistem pakar Jadi dengan ada Sistem pakar ini Apa saja Keuntungan yang kita dapat Yang pertama adalah Membuat seorang yang Awam dapat Bekerja seperti Layaknya seorang pakar Sudah pasti ya Berikutnya Dapat bekerja Dengan informasi Yang tidak lengkap Yang tidak pasti Nah ini Sangatnya adalah Database Yang harus lengkap ya Walaupun Informasi yang didapat Terang jelas Tapi dengan lengkapnya Data ini Menjadi lebih Tepat Atau anjuran Atau nasi yang diberikan Lebih tepat Berikutnya adalah Meningkatkan output Dari produktivitas Explosive system Dapat bekerja lebih cepat Dari manusia Ada bisa bayangkan Explosive system Dapat bekerja dari manusia Keuntungan ini berarti Mengurangi jumlah pekerja Yang dibutuhkan Dan akhirnya Akan mereduksi biaya Ya seperti itu ya Dan berikutnya adalah Dapat meningkatkan kualitas Explosive system Menyediakan nasihat yang konsisten Dan dapat mengurangi Tiga kesalahan Yang ketiga adalah Membuat peralatan yang konflik Lebih mudah dioperasikan Karena Explosive system Dapat mengerti Kerja yang tidak berpengalaman Dan yang terakhir adalah Handal Atau realbimiti Keuntungan berikutnya adalah Explosive system Tidak bisa lelah Atau wosan Jadi dia tetap konsisten Dalam mendapatkan jawaban Tersebut memberikan perhatian penuh Kemampuan untuk mencari Masalah yang Mampu untuk mencari Masalah yang komplek Ya Pemindahan pengetahuan Konflikasi yang jauh Serta memperluas jaringan Seorang paka Dapat dipoleh dan dibakai Dimana saja Karena dia membutuhkan Pemegaman ya Dan mempunyai nasib Yang terpercaya Dari sebuah kalian Sehingga Usual seolah-olah Berusaha langsung Dengan sampah karya sendiri Meskipun mungkin Sampah karya sudah Mencari atau sudah Tidak ada Seperti itu ya Nah Selain keuntungan Ada juga kekurangan Jadi disini sebutkan Ketika paka Hanya dapat Menangani pengetahuan Yang konsisten saja Ya Artinya Tidak bisa Dia memutuskan Jika Data yang dia dapatkan Tidak terlalu banyak Jadi harus ada Faktor pendukung Dari data ya Yang kedua Sisi paka Tidak dapat menangani Hal yang bersifat Judgment Atau Penghakiman Atau Penggudulan Jadi Sisi paka Membunyai hasil yang pasti Sehingga Pertusan akhir Pengambilan Jika mendukungkan Kebijakan Dan Itu Tetap Di tangan Manajemen Ya Format Kenal Lepas Sistem Pakal Terbatas Jadi Kenal Lepas Pada Sistem Pakal Berisi Aturan Aturan Atau Rules Yang ditulis Dalam Termutus Statement Ibn Ya Nah Ini Perbandingan Ya Perbandingan Antara Seseorang Ahli Dengan Express Sistem Sistem Dengan Human Expert Ini Sudah Nah Ini adalah Sistem Konvensional Sistem Pakal Nah Ini adalah Setu dasar Human Itu ya Pakal Pakal Manusia Seperti Ini Konsepnya Human Expert Itu ya Sedangkan Untuk Sistem Pakal Expert Sistem Betulnya Seperti Ini Ya Nah Tadi Disebutkan Di bagiannya Ada namanya Kenolog Base Di dalam Sistem Pakal Apa itu Kenolog Base Jadi Kenolog Base Adalah Bagian Sistem Pakal Yang Berisi Domain Pengetahuan Berisi Pengetahuan Yang Dibutuhkan Untuk Memahami Mengusuruskan Misalnya Masalah Dia Terdiri Dari Dua Elemen Yang Pertama Fakta Setelah Dan Terait Dan Aturan Atau Heuristik Heuristik Khusus Atau Rule Langsung Menggunakan Pengetahuan Untuk Masalah Khusus Nah Berikutnya Ada Working Memory Apa Working Memory Working Memory Adalah Bagian Sisi Pakal Yang Berisi Fakta Masalah Yang Ditemukan Dalam Sesi Atau Kejadian Berisi Fakta Fakta Yang Ditemukan Dalam Proses Konsultasi Terus Ada Inverence Engine Apa Inverence Engine Definisinya Adalah Proses Pada Sisi Pakal Yang Mencucukan Fakta Fakta Yang Ada Pada Working Memory Dengan Domain Penaturan Yang Terdapat Pada Penolak Base Untuk Menarik Kesimpulan Dari Masalah Yang Diatapi Jadi Proses Fakta Dimodelkan Dalam Sisi Pakal Pada Inverence Engine Kategori Masalah Atau Problem Di Sisi Pakal Itu Bisa Masuk Di Lima Kategori Interpretasi Bisa Prediksi Bisa Diagnosis Bisa Desain Bisa Perancana Disitu Sisi Pakal Bisa Kita Tambahkan Bisa Juga Dibagi Repair Instruksi Pendalian Selection Simulation Dan Monitoring Nah Ini Adalah Beberapa Aplikasi Sisi Pakal Yang Ada Yang Sudah Di Internet Nanti Bisa Dicari Ini Adalah Aplikasinya Anda Bisa Lihat Nah Ini Contoh Ini Slide Terakhir Itu Slide Terakhir Contoh Ada Sisi Pakal Untuk Penyakit Anggir Bulan Sisi Pakal Untuk Penyakit Paru Pada Anak Sisi Pakal Untuk Penyakit Oke Begitu Saja Dari Saya Terima Kasih Sudah Mendengarkan Video Pembelajaran Ini Jika Ada Salah Saya Mohon Maaf Ketemu Lagi Yang Depan Dan Jangan Lupa Kejangan Tugas Wassalamualaikum Wabarakatuh Pembelajaran